hai oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kalau kembali lagi bersama Gandalf teknisi guys kali ini ada sebuah bekas lampu LED bukan lampu LED ini lampu lampu lilin ya kalau ini lampu jari guys nah ini dua mana tahu saya dapetinnya doang ya tapi mau saya manfaatkan nih dari transistor disini ini satunya ini guys oke teman-teman langsung aja ya kita bongkar sebuah transistor disini ya teman-teman pastikan transistor masih bagus ya tapi rata-rata transistor transistornya ini jarang yang rusak kita teman-teman jangan yang kena guys paling lampunya ya Nah teman-teman kalau bisa nih melepas transistor seperti ini pakai sedotan ya kalau nggak pakai sedotan lama banget guys ini juga sebenarnya lama banget itu harus bener-bener ya takutnya transistor itu kepanasan lalu hancur guys ya putus ya kayak ini harus jangan nyampe ya panas banget ya teman-teman makanya harusnya pakai sedotan ya guys oke seperti ini kita menang yang kita buka dulu ya selamat menikmati nah seperti ini kita ambil satu disini karena disini airnya nggak ada udah nggak ada jadi kita harus tambah ya oke kita dua buah komponen lagi kita ngambil dari mananya guys ya ini kita butuh sebuah air satu kilo ohm ya saya pakai satu kilo ohm dan satu lagi guys nih saya menemukan sebuah sebuah apa nih elko ya serbuk mikro ya ini langsung aja ya saya pakai mikro yang besar ya guys oke untuk selanjutnya langsung aja kita rakit disini ya teman-teman nah seperti ini ya guys oke ini kita jebwein dulu ya seperti ini guys tuh oke pokoknya simaknya ini gampang banget dan kalian juga pasti bisa ya temen-temen dan sparepartnya banyak ya untuk yang langkah pertama kita pasang sebuah air resistor satu kilo ohm disini ya kalian mau pakai 500 ohm juga nggak salah ya teman suaranya agak beda ya guys ya oke kita sudah dulu guys disini nah seperti ini ya ini sangat mudah dan simpel ya teman-teman tuh oke seperti ini ya temen-temen tuh tuh oke selanjutnya guys kita pasang sebuah elko disini ya ini negatif kita bisa pasang sini jangan sampai salah guys ya ini dibuat negatif disini nah seperti ini ya temen-temen Oke ya seperti ini oke lanjut guys untuk yang berikutnya bisa tuh yang berikutnya nih saya pasang sebuah jack input ya ya kita pasang sebuah positif input disini ya di sebuah elko yang tadi guys tuh di positifnya disini guys oke mantep ya seperti ini ya teman-teman untuk berikutnya kita pasang sebuah negatifnya di sebelah kanan ya oke di kaki air transistor sebelah kanan disini temen-temen guys nah seperti ini guys dipasang disini guys ya nah seperti ini temen-temen ya oke mantap tinggal langkah terakhir ya oke guys untuk selanjutnya pasang sebuah speaker disini ya temen-temen nah seperti ini ya temen-temen ini kutub negatif disini ya kita pasang disatukan ke yang input tadi nah disini guys seperti ini nih ya Hai pasang disini saya skip aja biar durasinya lebih cepat guys nah seperti ini guys ya tuh kita sudah disini cerot nah sudah oke tinggal satu sisa kabel nah nih ini sisa kabel dari positif dari speaker ya temen-temen nah seperti ini guys nih ada sisa satu kabel nih tinggal satu langkah satu langkah lagi guys nah saya siapkan sebuah baterai ini 7V yang minimalnya 7V oke saya posisikan dulu ya guys ya ya seperti ini nih kita pasang yang positifnya dulu guys eh kita pasang yang positifnya dulu tapi ini saya posisikan dulu ya biar nggak ribet juga oke kita pasang disini ini guys kutub positifnya Oke udah ya Oh ya saya lupa gaya saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih yang udah gabung yang baru gabung silahkan like dan sampai desok guys lanjutnya untuk selanjutnya nih kutub Hai negatif bisa disatukan di sini ya negatif dari baterai kita satukan ke negatif positif dari speaker guys oke lanjut nah oke teman-teman ya seperti ini ya guys ya ini sudah jadi dan tinggal kita coba ya seperti apa hasilnya ya dari sebuah lampu yang sudah tidak terpakai lagi ya temen-temen dan hasilnya seperti ini ya kita tes dulu nah suaranya udah ada ya udah tok tok udah ada tinggal kita tes ya saya tesnya pakai sound kata aja biar enak ya simpel ya kayaknya saya colokan dulu sini-sini oke mantap ya kita lihat hasilnya ya temen-temen ini suaranya lagi hujan ya hujan gede banget guys tapi untuk percobaan saya pakai mic aja ya pakai mic guys oke bentar nih cuma seperti ini aja ini gitu oke tapi suaranya bener-bener mantap ya teman-teman maklumnya dari barang buka daripada kita buang kita kemampatan lagi buat sepi ini namanya seni guys ya oke bentar ya teman-teman saya hidupkan dulu ya sengkatnya oke selain berikutnya saya pakai mic aja ya temen-temen saya colokkan dulu micnya ya saya colokkan dulu bentar guys tapi tetap saya pakai lagu nanti ya sedikit aja saya ngeri juga ya kalau pakai lagu tuh copyright ya rentan banget oke guys kita coba ya kita coba tuh ini udah ada tuh cuman ini belum saya hidupin ya jadi belum ke speaker ini ya dia belum masuk guys Hai suara udah ada di sound card ya saya hidupin ya sebelum cik sedua mantap lebih seperti ini guys ya suaranya mantap nih saya nggak pakai musik karena tak kena copyright ya saya kapok ya saya kapok ya nah tepatan musik seperti ini kena copyright ya jadi ini mantap sekali ya apalagi buat seperti ini keren 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 ini agak lumayan ini kalau bisa kalian pakai Headsing ini agak lumayan atau mantap sekali ya benar-benar ini suara itu lo 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 dis understand juga seperti ini guys ya mantap-mantap nih saya op kan dulu nih loh 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 saya on lagi seperti ini guys ya oke nanti saya coba pakai musik ya sebentar aja ya teman-teman soalnya ngeri ya oke guys saya coba ya pakai sebuah musik ya guys ya musik dari Nogoviret ya tapi jangan panjang-panjang guys ya oke kita coba guys oh iya maaf ya teman-teman ini kemulia suara hujan ya guys ya bukan suara dari yang ke ini ya ini bersih banget suaranya ya nyaris ya nyaris bening ya ini karena suara hujan guys is that bullshit nah kita ganti dulu ya teman-teman lagunya jangan terlalu panjang-panjang ya guys buat jaga-jaga kena copyright ya teman-teman jadi sebaru-baru aja oke teman-teman kalau bisa kalian pakai ensing ya ya ademnya teman-teman ini suaranya bening dan mantap sekali ya teman-teman kan bersih yang penting penempatan atau pengukuran dari sebuah komponen yang pas oke pas dan porsinya juga harus pas-pas oke guys ini bareng dengan hujan ya jadi suaranya agak berisik ya ini hujan ya hujan hujan gede banget ya oke teman-teman untuk penemang kali ini cukup disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys see you next video guys ini suaranya hujan gede jadi kurang mantap ya ini suaranya mantap banget ya